Kalo ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Yo what's up guys, welcome back to my channel Channel Laldi Kurnia Dan di video kali ini ya Setelah kita libur 2 hari Kita gak bikin konten Hari ini kita bakal bikin konten tentang hero yang Lagi rame gitu ya Lagi rame karena awalnya hero ini tuh Sampah banget Bahkan ada yang pake hero ini tuh Orang iranya tuh nge troll gitu kan Padahal Kali ini Hero ini jadi hero yang bener-bener Kayak jadi berguna banget temen-temen Orang jadi takut sama hero ini bro Karena Vira ini sekarang skill 1 nya itu bisa di stake 2 kali Kalo misalkan ultimate nya tuh kena masuk gitu Nanti gue bakal coba praktekin Untuk temen-temen biar tau Dan gue bakal kasih tau juga alasan kenapa Vira ini dilangganan untuk di pick saat ini temen-temen Oke Pertama ini kita bakal farming-farming dulu aja Karena baru bisanya tuh di level 4 ya temen-temen ya Baru bisanya di level 4 untuk mainin Vira nya Dan yang Aduh ini OBS kita misah Kita ikutin OBS aja ya Gue bingung gue ikutin OBS nya cuy Gue harus ikutin OBS Nah Oke Jadi Bagusnya Vira itu Dia itu hero mage Yang rotasinya tuh cepet karena pasifnya itu dia kayak pake sepatu Hermes temen-temen Mungkin temen-temen Eh tuh seruduk dong Anjir AFK dong AFK anjir Oke kita masih bisa Eh ampun ditusuk Di AFK men Gue baru mau jelasin ya Jadi malah kusing nih di AFK coy Oke kita balik lagi tadi ya Oh Vira ini adalah hero mage Yang dia tuh rotasinya cepet banget Karena pasifnya itu larinya itu dia kayak pake sepatu Hermes Itu kelebihannya si Vira temen-temen Dan juga untuk skill satunya Vira ini Dia bisa nge clear Kayak gini nih Dan itu jaraknya jauh banget Lo jadi misalkan kayak pukul-pukulan sama hero musuh Bisa menang range gitu Bisa menang range karena jauh gitu skillnya Kayak gini nih Kayak gini nih Nge lag Calan Kocak but Kocak anjir Ada aja halangannya Eh bagi dong Oke dan untuk tipenya Vira ini Dia tuh adalah hero burst ya temen-temen Jadi gue disini pake hero nama Arkane Itu bener-bener burst banget Untuk Mengapa ya Biar berguna banget lah hero nya nih Oke nice kita dapet abisal ya Ini buba 4 nih Bengong doang nih kalo gue gak ada skill Oke nice Airy Kun Dapet kill 1 nih Oke nih ya Nih ya guys ya Aduh Nah itu tuh Setelah kalian ultimate Kalian bisa pake skill 1 nya 2 kali temen-temen Jadi Jadi kombonya Vira itu skill 2 Ultimate skill 1 Abis itu skill 1 lagi Itu harus fast hand Kalo kalian pake slow hand Kalian gak bakal bisa untuk kombonya Atau gak malah jelek gitu temen-temen Dan hero Vira ini juga dia Selain di OBS Eh selain di OBS Selain di mid lane dia bisa ditaro juga di support ya Atau kalian bisa bilang OBS juga biasanya ya Karena emang hero ini tuh Bisa kepake banget buat instant kill kayak gininya tuh kepake banget dia Aduh kalo gini sih gue oke deh Balik deh Gue dikejar deh Aduh boy Gila semua skill 1 dipake Ryoma nya bunuh Ryoma nya bunuh Please Ryoma nya bunuh Itu spek don Oke dia terbang Eh dia ilang Dia ilang Kita jalan lagi Kita jalan lagi ya Aduh Baldum nya kenapa sih Baldum nya kenapa sih Punya masalah hidup apa sih Kayaknya hidupnya berat banget anjir Asli dah Baldum hidupnya berat banget pagi-pagi Dia diem antara ngelekat wife kak Terus nyerudok time Gue tidak mengerti dengan Baldum nya guys Tapi gapapa lah ini gue diinvit Biar bisa mabar anjir Soalnya ini hero nya Hero nya tuh gak bisa gendong banget sih Vera tuh Bisa kalo lu snowball Kalo misalkan lu owning banget nih Enak banget pake Vera Aduh Ada deh extra lagi hero kampretos Majeleng tos Mangkrentos Mangkrentos Oke Dia belum ultimate Jadi kita langsung mati Oke Anjir gue paling kaya Eh Baldum Tolong tankin Baldum Anjir Baldum gue Ngumpet mulu co Doom Tolong Doom Gue pengen skill 2 Doom Slow Doom Slow Doom Umpetin Doom Aduh Nolkan Eh bisa deh tetep Tetep bisa ya Walaupun kita skillnya ketuker ya Skill 2 skill 1 ulti Tetep bakal balik lagi skill 1 nya Karena emang pasifnya dari Ultimate nya ya Skill 1 nya bisa 2 kali Dan gue udah bilang ya Ini hero taro di OBS juga Masih oke oke aja bro Taro di support Masih oke oke aja Tapi mainnya harus rotasi Gak bisa diem doang ya Dan Dan tipe mainnya itu harus ngegang Gue bawa aja dah Gue tolongin bawa aja dah Di atas bingung anjir Oke Hup Tolong Skampret Gue kayak main solo anjir Oke dapet tower setidaknya It's oke lah ya Dan untuk buildnya juga ini Bener-bener kita bakal bikin buildnya tuh full damage Dan juga full burst Untuk runenya juga gue udah pake rune burst Jadi Gue bakal maksimalin Untuk ngeburstnya gitu temen-temen Pake vera ini Sambaning song song bang Suarinya berisik banget vera Oke Let's go Eh itu tuh skaret Oh Allah Ayo lah buka lah Nah Nah Kayak itu kan enak kali gitu bro Enak kali aku lo ngekill loh Ultimate gue bentar doang Aku pake rune ultimate yang bentar bro Jadi ultimate gue tuh cooldownnya bentar Karena gue pake rune yang ultimate bentar bro Namanya nanti Ada-ada gue lupa namanya cuman gue tau bentukannya Oke Ini kombonya sih gue ada flicker Makin nyaho lagi bro Let's go atas langsung Kapan nih Lari kita kenceng bro Kekuatan the power Hermes Let's go Let's go Jir gue jadi OBS co Gue lupa gue lupa gue lupa Mendem Gue masuk gak ya Masuk gak ya Masuk gak ya Arah gue deh Temen gue mundur Anjir OBS gue dari musik penuh co Mundur co Ampe belakang Wah ini kenapa nih OBS gue ini Ada 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 Anjir Natalianya tau aja lagi skill-signya kesitu Dan ga gue segitu aja gue berani lawan balik Anjir What's wrong ini Kenapa sih lucu banget Untung gue main vera loh Hero yang lagi OP sekarang ya Ini hera Eh hera lagi Vera bisa dibilang power pick juga bro Buat sekarang bro Bener dah Gue ngerasain lawan vera Kalo pake archer jungle Nangis gue Bener dah Apalagi kalo di full combo gitu Dia pake flicker skill 2 Menelarinya kenceng Bet kayak copet gitu Bahaya bet Makanya nih Player-player vera nih Yang dulu dikata-katain Sekarang lo bisa katain balik Ya wey bro Sekarang vera udah kuat banget Lo sekarang lo nyesel kan gitu kan Gituin aja bro Tuh nge-clearnya cepet banget Langsung segitu darahnya Itu baru skill 1 ya Kalo pake skill 2 juga Ga ngefek Karena cuma ke single target Skill 2 nya mah Oke kita jalanin lagi nih Harusnya ke atas nih Tower atas nih bro Karena tower atas itu Belum jebol Atalia Gerak gerak Tarik temen gue aja Jangan gue Ayo tarik Nice lah Tarik yang itu Sabar Gue stunin Tuh Endem Oke nice Kita pelan-pelan dulu ya guys ya Karena gue udah mulai Tidak percaya Cerobot Gagak dapet ultimate nya Gak bisa nyampe ya Nyampe nya pake skill 1 Kalo main vera Damagenya nyahobot Terus build nya kita bikin Full attack bro Full attack Eh let's go lah Nih gue flicker nih Kalo dia masuk nih Gak berani dia Di belakang Di belakang je Jir sakit Bro ampun bro Oke Nice lah Kiranya sih berani banget sih Kiranya sih oke ya Dia berani banget nih Salut Eh set 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 Tertipu kamu Aduh dia lagi ngulti Lagi bro Bro Kasuduk Banting Pukul Oke Jir Eh sabar lu Bagi 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 Weweng Weweng Udah gitu stunnya vera tuh Lumayan lama Kenock up nya ya Misalkan kalian gak bikin gilded Kayaknya bakal kena knock up Kena knock up nya tuh Bakal lama banget Lawan vera bro Jadi kalo lawan vera Udah paling bener Gilded deh lu Takutnya lu digang Terus lu di Burst Terus ada temennya juga Yang bantuin Bener bener ilang coy Jadi set lane Set lane itu harus hati hati Kalo misalkan musuh tuh Pick vera bro Oke Dan jangan terlalu over pd Kontra vera sebenernya gampang sih Lu kayak Jangan sendirian intinya deh Lu harus bareng sama temen lu Jadi ketika lu di Stun Temen lu tuh udah cover bro Karena kalo misalkan rame-rame Dia takut Vera sekiranya soalnya solo Solo target Gitu Lanjut lagi Karena musuhnya Ada Ryoma Ada Natalia Ada ini Nini 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 Itu same Anjir Cerat Kena dia ya Nih cure of death timer kita Kena ya guys ya Cure of death Cure of death Kampret Mana lagi yang mau Disetun Tinggal 6 detik lagi Pasif kita nyala guys Kalo ada buff biru Makin parah lagi Harusnya nih guys Anjir Anjir Gak tau tuh bisa tau Jadi di ban Anjir Nero nyusahin Bet Kam seupai Kampungan sekali Hmm Faya Nih gua trap sini ya guys Kita instant kill satu orang ya guys ya Kita instant kill satu orang yang mau lewat Dan mau meninggal Pilih langsung Anjir Ngompat semua Cok Kagak ada yang mau Tolong Clear atas Sobat Duh dia Di bawah semua Anjir Capek-capek Nunggu Anjir Gua top satu orang sabar ini Harusnya nih Masuk nih gua nih Ayo Baldum Disodok nih Pala gue nih Oh gak ada Oke kita udah jadi nih Itemnya nih Ini gak full burst ya Kalo tome ya Kita bikin lagi disini Item magic pierce lagi Berdamage ya Kalo pengen Lebih sakit lagi Pake Enchanted scroll Eh Enchanted scroll lagi Oke Belom sempet ultimate Aduh Gila Apaan itu Baldumnya GG banget GG banget tim gua coy Bisa menang war Dengan darah penuh Anjir Momennya Caur gaming Wah gokil Wah Wah Santoso Sulianti Suroso Santoso Subrianto Marimas Oke 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 Ya ditonton anjir Sombong banget kawan gua Gak boleh gitu bro Oke Jadi untuk menjelaskan Veranya sebenernya Gua kurang ngejelasin Detail banget Karena gua Kepalang sama gamenya Sambil jalan Anjir Pusing banget gua menjelaskan Jadi gua bakal jelasin singkat aja Buat temen-temen yang Misalkan sekarang tuh Bingung main hero apa di mid lane Atau support Kalian Dapet opsi baru Untuk saat ini Yaitu adalah hero Vira Karena Vira itu Dia selain hero nya tuh Rotasinya cepet Karena pasifnya Larinya kenceng Dia juga bisa Clear wave nya Cepet Terus dia bisa Range nya skill nya Jumain jauh Jadi gak bakal kalah Farming juga Dan juga dia bisa ngeburst Jeleknya apa sih bang Vira Jeleknya Vira gak ada skill escape Jadi lu wajib banget Pake talent Flicker Jangan pake sprint Karena pasifnya udah kenceng Oke Pakainya flicker Flicker atau Flicker Flicker adalah pilihan Satu-satunya untuk Vira Jadi kalo ada Vira Pake talent selain flicker Tolong dipukul kepalanya Oke Dan untuk build nya sendiri Untuk si Vira Tadi gua masih Mencari-mencari juga Untuk build nya Tapi gua bakal kasih tau Sekarang nih Untuk build nya si Vira Untuk build nya Vira nih Yang menurut gua bagus Kalo misalkan kalian pengen Burst damage banget Kalian bisa pake Build ini temen-temen ya Pertama sepatu harus gilded Pertama sepatu harus gilded Gak butuh Hermes Karena pasifnya Darinya udah kenceng Terus bikin boomstick Untuk damage Nge-clear wave nya juga Terus kalian bisa bikin Hecate di adem Terus kalian bisa bikin Evil secret Maksud gua tuh evil secret Terus bikin arctic orb Dan terakhirnya Kalian bisa bebas Mau bikin apa temen-temen Kalo ngerasa butuh Toma bikin Toma Boleh ditukar sama ini Boleh ini juga Pokoknya Ini build nya yang paling bagus Menurut gua Untuk Vira Tapi kalo musuhnya tank nya tebel banget Kalian ininya Encharted scroll nya diganti Ke stuff of null aja Oke Untuk arun nya juga Untuk arun nya si Vira ini Gua pakenya Full burst Yang seperti gua bilang tadi ya Pakenya yang Lockheim Terus ini pake Raging Inverno Deadly Cloud Dan ini pakenya yang Curse of Death Dan yang disininya Gua pakenya yang Veda Sacred Beat Sama Blessing Jadi kalo pakenya ini Ultimate tuh bakal cepet banget Ke reduce nya gitu Bakal cepet gitu muncul ultimate nya Jadi Ini kayaknya Udah paling bagus sih Untuk Vira Karena mana nya juga Nggak terlalu bolos main Vira Gitu temen-temen Oke Jadi segitu aja videonya Untuk Vira kali ini Tips untuk main Vira Kalian harus Mabar berdua sama temen Karena Main Vira ini Kalo untuk solar ringkat Mungkin agak susah Karena arrow ini tuh Bener-bener butuh komunikasi Untuk nge-gang Atau pengen instan kill musuh Terus Untuk orang-orang yang pengen belajar Vira Karena nonton video ini Main Vira dulu 5 kali di QM lah Habis itu pake di ringkat Karena main Vira juga butuh spam dikit Karena Rotasinya tuh Bener-bener harus belajar lagi Gitu temen-temen Oke So segitu aja videonya Thank you for watching Gua Likurnia Terima kasih udah menonton Jangan lupa tolong tombol like Commentnya juga Subscribe Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.